Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya sudah terlihat? Sudah, sudah? Sudah, Pak. Oke, modulnya ada di LMS, yang pertemuan ketiga. Kemudian ada kuis, silakan dikerjakan, bisa attempt dua kali. Kemudian itu saja dulu. Kemudian untuk setupnya saya tambahkan untuk yang mau mencoba debug. Nah, nanti untuk simbol debugging itu tambahkan opsi main G untuk debug, format. Kemudian formatnya dwarf 2. Ini sama nih, kalau mau pas di-compile, pas dijadikan kode mesin, ada informasi untuk debugging, tambahkan ini. Main G itu format untuk debugnya, kemudian ini formatnya kita pakai dwarf 2. Oke, ini defaultnya nggak dipakai, ini opsi ini. Ini dipakai untuk debugging saja nih. Karena kalau dipakai nanti XC kita akan ukurannya makin besar. Karena ada simbol-simbol tambahan untuk membantu debugging. Oke, terus kita masuk ke materinya. Jadi materi hari ini tentang alu, aritmetik, dan operator bolehan. Yang kita bahas ada operator di sini, increment, decrement. Increment, decrement ini parameternya, operannya cuma satu. Kemudian subtract, kemudian add, ini parameternya 2. Kemudian multiply, nah multiply parameternya 1. Jadi ada parameter implicit, operan implicit. Multiply dan div ini hampir sama nih. Operannya cuma satu. Kemudian negasi, nah jadi dinegatifkan pakai komplement 2. Ini untuk negatif. Kemudian not, or, xor, and ini untuk kooperasi bolehan. Oke, untuk lebih lengkapnya di sini nih. Nah add, sub, increment, decrement, multiply, divide. Kemudian negasi, kemudian ada compare. Lalu untuk kooperasi bitwise, ada n, or, xor, node, shift left, shift right, rotate, bit test, bit swap. Nah ini untuk kooperasi bitwise. Yang aritmetik, yang ya aritmetik semua nih kecuali compare. Nanti compare untuk logic. Kita lanjut ke if nanti. Jadi ini nanti dipakai untuk if. If-nya kita pakai jam. Jadi compare dulu di awal. Kalau sudah kan dapat tuh kondisinya. Apakah sama dengan, kurang dari, atau lebih dari, nanti baru jam. Tergantung kondisinya. Oke, mana tadi. Oke, kita bahas dari yang paling sederhana, increment, decrement. Jadi menambahkan satu, atau mengurangi satu, dari sebuah register atau memory. Jadi operannya bisa dua. Bisa register, atau memory. Contohnya, increment, kemudian my word. Ini berarti, my word itu berarti di mana nih? Ada di register, Pak, memory? Memory, Pak. Di memory. Jadi di segmen data, nanti ada variable my word. Ini formatnya, salah nih ya. Gak sesuai dengan sintaks. Jadi ini, segmen, titik data, my word. Kemudian ini dw ini. Define word. Ini isinya adalah 1000 hexadecimal. Jadi ini di sini increment my word. Jadi nanti setelah increment my word-nya jadi 1001 hexadecimal. Terus move, ini biasa. Kemudian ini decrement dx. Jadi bx dikurangi 1. Nah, tiap operasi aritmetik dan logik. Operasi di aritmetik dan logik itu akan mengubah flag. Di flag-nya ada apa saja? Ada overflow. Ini kalau kita operasinya pakai bilangan bertanda. Jadi untuk sign. Kalau yang unsign itu nanti carry ini. Nah, yang flag-nya nyala. Misalnya 8 bit. Kemudian kita menambahkan 200 tambah 200. Itu kita, kalau yang unsign berarti carry-nya akan nyala. Kalau 8 bit kan maksimumnya untuk yang unsign itu kan 0 sampai 255. Kalau kita tambahkan 200 tambah 200, kan hasilnya 400 kan harusnya. Kan itu lebih dari 8 bit. Lebih dari 255. Maka carry-nya kan 1. Carry flag-nya 1. Berarti hasilnya ada carry-nya. Itu untuk yang unsign. Yang carry ini. Untuk yang bilangan bertanda yang sign itu flag-nya overflow. Jadi, kalau lebih. Misalnya kalau 8 bit itu kan range-nya dari minus 128 sampai 127. Untuk yang bilangan bertanda. Jadi, setengah dari yang unsign. Misalnya kita mengurangkan 100. Ya, tambah deh. 100 tambah berapa nih? Tambah 30. Nah, itu jadi overflow. Hasilnya kan 130. Itu di luar dari range yang sign. Maksimalnya kan 1, 2, 7. Sampai sini kebayang nggak sign sama unsign? Udah harusnya ya di radik. Anggap aja udah. Jadi, yang carry ini untuk yang unsign. Di luar batas dari bit-nya. Untuk yang overflow ini untuk yang sign. Bilangan bertanda. Karena overflow bisa overflow ke positif. Bisa overflow ke negatif. Jadi, bisa overflow. Bisa underflow. Bener nggak istilahnya? Cari aja. Jadi, kalau overflow bisa dua macem. Overflow ke arah positif. Atau overflow ke arah negatif. Oke, itu. Kemudian ada flag lagi. Sign. Lalu tandanya berubah. Jadi, hasil dari increment atau decrement. Kalau dari positif ke negatif. Atau sebaliknya itu sign flag-nya. Eh, salah. Kalau sign flag-nya nyala. Berarti hasilnya adalah negatif. Jadi, sign ini menandakan hasilnya positif atau negatif. Kalau sign-nya satu. Berarti itu hasilnya negatif. Kalau sign-nya nol. Berarti hasil operasinya positif. Kemudian zero. Ini zero flag. Gampang aja. Kalau hasil operasinya nol. Zero flag akan bernilai satu. Selainnya bernilai nol. Ini nanti untuk compare. Kalau misalnya kita pingin if A sama dengan B. Maka di compare A sama B. Dikurangi. Kalau hasilnya adalah nol. Berarti A dan B sama. Nanti pakai zero flag. Kemudian auxiliary carry. Ini carry tambahan. Saya nggak tahu nih. Mungkin untuk bilangan BCD. Operasi. Ada instruksi untuk bilangan BCD. Nanti dia pakai nih. Auxiliary carry. Kemudian parity flag. Ini kalau nggak salah. Hasil dari operasi aritmetiknya genap atau ganjil. Nanti dicek lagi nih. Parity flag. Saya lupa kalau genap itu apakah nol atau satu. Yang parity flag. Oke. Saya lihat lagi ke. Yang di sini. Jadi tadi baru increment. Nah ini. Increment bisa ke register atau ke memory. Yang diubah tadi. Yang berubah. Bisa berubah adalah flag overflow. Kemudian sign. Zero. Auxiliary sama parity flag. Nah yang nggak berubah adalah carry flag. Jadi nanti kalau ada pertanyaan. Kalau operasinya increment sama decrement. Berarti yang nggak berubah. Carry flag. Terus ini opcode-nya nih. Kalau increment ke register. Berarti 40 opcode-nya. Tambah R. R itu kode untuk tiap register. Kalau increment EAX. Berarti 40 tambah nol. Jadi opcode-nya 40 gitu aja. Kalau increment EDX. Berarti EDX itu nomor 1. Berarti 41 opcode-nya. Ini sesuai dengan kode register-nya. Nomor register-nya di mana? Di atas nih. Saya udah urutin di sini. Kalau EAX itu R0. Anggap aja R0. Kalau di ARM pakainya R0. R1. R2. Terus ECX. Ini R1. EDX tadi R2 nih. Jadi kalau increment EDX. 40 tambah 42 opcode-nya. Sampai mana tadi? Increment ya. Dulu increment. Jadi increment bisa ke register. Yang di increment berarti register sama dengan register tambah 1. Yang ini. Langsung tujuannya. Terus bisa juga increment ke memory. Berarti siklusnya nambah lagi. Karena dia harus ke memory. Opcode-nya FF. Terus ya alamat memorinya. Oke. Satunya lagi decrement sama. Bisa decrement ke register atau decrement ke memory. Kalau decrement opcode-nya 48 tambah R. Kalau ke register. Oke. Terus lanjut. Ada pertanyaan untuk increment-decrement? Ini lebih cepat kalau cuma increment-decrement daripada add 1 sama sub 1. Karena opcode-nya lebih pendek. Terus yang perlu diperhatikan. Increment-decrement tidak mengubah carry flag. Jadi tetap 0. Kalau tidak ada lanjut ke add. Kalau add berarti operannya ada 2. Destination sama source. Jadi destination sama dengan destination tambah source. Karena nanti hasilnya ditaruh lagi ke destination. Ini contohnya. Ini move. EAX isi dari variable 1. Oke bentar. Ini berarti salah ini ya. Ini salah ini. Ada tanya yang salah nggak nih? Ini alamatnya nih. Kalau nggak ada sikunya berarti alamat. Jadi alamatnya my word. Taruh di BX. Alamatnya berapa? Nggak tahu di memory. Dikirkan BX. Nanti BX harusnya nggak seribu. Kalau mau yang benar itu. Yang di move ke BX adalah isi dari variable my word. Kalau isi ada kurung sikunya. Kayak gini. Ini yang benar nih. Ini kurang konsisten yang bikin. Oke. Lanjut. Kayak gini yang benar ya. Jadi var 1 DW ini 10 ribu. Var 2 define word DW ini harusnya 20 ribu. Kemudian move var 1 isi var 1 10 ribu ke EAX. EAX-nya 10 ribu. Kemudian add var 2 20 ribu hexadecimal ke EAX. Jadi 20 ribu tambah 10 ribu hasilnya taruh di EAX. EAX jadi 30 ribu. Semua flag yang berhubungan dengan alu akan bisa berganti. Sesuai dengan hasil terakhir. Hal ini hasilnya kan 30 ribu nih. Berarti carry nggak ada. Zero nggak. Sign nggak. Unpositif. Overflow nggak. AC nggak. Parity. Parity saya pending nih. Saya lupa ini definisinya untuk parity flag. Apakah hasilnya kalau ngenap itu parity-nya 0? Nah saya nggak tahu nih. Atau di googling aja nih. Kan ada googling nih. Ada internet. Parity flag. X86. Oke. Parity bukan ganjil genap. Tapi jumlah bit satunya. Iya nggak sih. Kalau jumlah bit satunya ganjil. Maka 0 parity-nya. Parity odd. Kalau parity even. Jumlah bit satunya itu genap. Paritynya 1. Nah kayak gitu. Jadi hitung jumlah bit satunya. Kalau bit satunya itu ganjil. Berarti flagnya 0. Kalau bit satunya jumlahnya genap. Berarti flagnya 1. Di parity odd. Parity even. Jumlah bit. Ini dipakai untuk checksum nih. Jadi pengecekan apakah data yang dikirim itu sama dengan aslinya atau nggak. Pakai parity bit. Jadi di ASCII kan pakainya 7 bit ASCII tuh. Yang bit terakhir atau bit paling awal itu dipakai untuk menghitung parity. Jadi kalau misalnya parity-nya genap. Berarti bit terakhir itu 0. Biar tetap genap. Kalau yang dikirim parity-nya ganjil. Maka bit yang ke 8 itu di set 1. Biar parity-nya genap. Jadi yang dikirim itu. Kalau parity-nya genap berarti nggak ada yang berubah bit-nya. Kalau selain genap berarti ada yang berubah. Pakai parity. Oke kita lewat aja yang parity. Nggak dipakai di operasi aritmetik. Tapi untuk pengecekan data. Oke tutup. Terus lanjut ke sub. Ini sama ya. Nanti dia mengubah flag tadi. Carry 0 sign overflow AC sama parity. Tergantung dari hasil terakhir operasi aritmetik. Terus negatif, negasi, satu aja ininya operasi. Nanti kalau positif diubah jadi negatif dan sebaliknya pakai komplement 2. Itu sekomplement. Oke sampai sini ada pertanyaan untuk add sub sama negasi. Pak kalau misalnya yang nggak pakai tanda siku pas move sama apa tadi ya. Move sama add itu bagaimana Pak? Alamatnya yang di copy. Kayak gini ya. Mana tadi? Ini kan? Yang kayak gini berarti alamatnya yang di move ke BX. Alamat my wordnya di mana Pak? Alamatnya di memory. Oh berarti yang seribu H itu berarti data. Seribu H. Iya. Ini isinya nih. Jadi my word itu suatu variable. Isinya seribu H. Nanti alamatnya di memory ya nanti bisa di tahu 0x berapa tuh. Pokoknya yang 32 bit tuh panjang. Nah yang di kalau kayak gini berarti increment my word. Ini bisa nggak ya? Saya masih sangsi juga ini bisa atau nggak. Ini akan increment nilai dari alamat my word nih. Ini kayak nggak bisa nih. Harusnya kasih kurung siku nih yang benar. Kecuali kalau mau nge-push alamat. Misalnya mau printf suatu nilai. Berarti kan yang di-push adalah alamatnya. Alamat variable. Ini harusnya pakai kurung siku nih dua-duanya. Coba aja bisa di-compile atau nggak. Bisa di-assemble atau nggak. Jadi yang contoh kode untuk increment di increment ini salah nih kurung siku nih ya. Yang bawahnya udah benar nih. Jadi kalau ada kurung siku berarti isi dari variable itu. Oke tadi yang add kayak gini. Destination plus sama dengan source. Kemudian bisa dari register ke register. Memory ke register. Dan sebaliknya. Kalau dari memory ke memory nggak bisa. Jadi kalian nggak bisa add alamat memory. Misalnya A sama B. Nggak bisa. Salah satu harus ditaruh di register dulu. Karena upcode-nya kayak gini. Nggak bisa dari memory ke memory. Salah satunya harus register. Terus ini kalau add AX immediate itu upcode-nya lebih pendek. Karena AX ini fungsinya untuk akumulator ya. Jadi untuk dia menambahkan. Jadi dapat upcode-nya lebih pendek. Oke itu aja yang perlu diperhatikan. Jadi kalau mau menambahkan itu nggak bisa dari memory ke memory. Jadi salah satunya harus register. Atau immediate kayak gini. Berarti yang kayak gini berarti add bisa register immediate. Atau add memory immediate. Itu bisa. Jadi yang nggak bisa itu memory ke memory. Yang sub juga sama. Oke kita lanjut ke yang aneh. Multiply. Oke untuk yang multiply itu kan kalau perkalian operand-nya kan 2. Nah tapi di sini operand-nya cuma 1. Kayak gini mul BL. Cuma 1 kan. Kenapa? Karena operand pertama itu implicit. Jadi ditaruh di AL. Kalau kita panggil mul BL berarti sama dengan AL kali BL. Gitu. Jadi ini multiplier-nya ya. Mul terus multiplier yang di sini. Kalau kita multiply dengan register 8. Register 8 bit. Misalnya BL berarti yang dikalikan itu apa? AL. AL kali dengan register 8 bit yang disebutkan tadi. Misalnya mul BL berarti AL kali BL. hasilnya di AX. Nah ini kita jarang pakai register 8 bit 16 bit nih. Ya karena kan udah sistemnya 32 bit. Langsung aja pakai 32 bit. Misalnya mul EBX. Berarti itu artinya adalah EAX kali dengan EBX. terus hasilnya di 2 register nih. EDX, EAX. Disambung jadi 1. Jadi nilai akhirnya. Oke sampai sini ngerti? Atau ada yang bingung? Ini contohnya mengalihkan 5 kali 10. 5 taruh di AL. 10 hexadecimal ya. Taruh di BL. Baru mul BL. Jadi 5 kali 10 hexadecimal 500. hasilnya otomatis di AX. Jadi hasilnya selalu 2 kali panjangnya dari operan. Nah disini kan operannya 8 bit nih. 8 bit, 8 bit. Hasilnya 16 bit. AX. Terus ini operannya 16 bit, 16 bit. Hasilnya di DX. Nyambung AX. 32 bit. Terus yang banyak kita pakai yang ini. yang kita kalikan dengan register 32 bit atau memory 32 bit. Nah isi memory 32 bit. Terus dikalikan dengan implicit AX. Hasilnya di EDX. Nyambung ke AX. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan? Jadi kalau mau mengalihkan, kalau masih ada data di EDX, kita fokusnya disini aja ya. Kita kan 32 bit nih. Kalau masih ada data di EDX, disimpan dulu. Karena nanti kalau setelah mengalihkan, EDX akan diisi dengan nilai baru. Nilai hasil perkaliannya. Hasilnya disambung nih. Register EDX, sambung register AX. Oke. Gimana? Jelas nggak nih? Yang mall. Operainnya cuma satu. Pak. Ya. Buat itu kalau habis di... Habis di... Habis di... Habis di... Habis di... Cara ngembang nilainya nanti, misalkan mau di print, itu gimana caranya, Pak? Cara gimana? Buat panggil nilainya nanti. Misalkan kalau buat di print gitu. Oh, ini nilainya kan jadi long integer nih ya? Iya, Pak. Ini kan integer kali integer jadi long integer. Nah, kalau nilainya nilai yang kalian kalikan nggak gede-gede amat, itu ambil aja ya AX-nya. Karena EDX pasti 0. Nah, cuma 5 x 10 kan, 50 kan nggak lebih dari 4 giga. Berapa giga? 4 miliar, ya kan? Jadi ambil aja AX-nya. Itu yang gampangnya. Simpelnya. Kalau misalkan gede gimana, Pak? Misalkan kalau kejadian bener-bener jadi long in. Berarti nanti printf-nya formatnya %LD, terus push 2 kali. Push yang belakang dulu, AX baru push EDX. Terus format printf-nya %LD kalau nggak salah. Jadi di-push dua-duanya nih. Kan kalau nge-push kan sekali push, cuma 32 bit ya. Berarti push-nya dua kali. AX dulu, baru EDX. Terus baru di-print. Begitu. Oke, makasih, Pak. Iya, sama-sama. Tapi jarang sih kalau gede-gede. Karena di C-nya sendiri itu kan integer kali integer, hasilnya integer. Iya nggak sih? Iya. Oke, tapi kalau untuk kasus yang nilainya sampai banyak tuh long integer. itu berarti format printf-nya nanti %LD, terus yang di-push dua ini. Dua nilainya. Tapi kalau nilainya biasa aja nggak sampai 2 juta kali 2 juta itu EDX-nya kosong. Ini bisa di-AB-kan. Oke, lanjut yang div. Mul ada dua. Mul sama imul. Kalau multiply itu untuk yang unsign tanpa tanda. Kalau imul integer multiply itu yang dengan tanda yang sign. Kalau integer ini berarti artinya sign integer. int int. Terus div ini sama dengan multiply ya kebalikannya. Kita fokus di yang 3-2 bit aja nih. Yang ini. Nah, kalau untuk membagi berarti yang mau dibagi taruh di register EDX-EAX. Harus 2 ini. Harus. Kalau nilainya cuma kecil gimana? Misalnya 100 bagi 5. Berarti 100-nya taruh di EAX. EDX-nya jangan lupa dikosongin dulu. Jangan lupa dikosongin. Kalau nggak dikosongin nanti nilainya beda. Bisa gede. Jadi EDX sambung dengan EAX. Jadi sebelum membagi EDX kosongkan dulu. Baru taruh nilai yang akan dibagi di EAX. Kemudian pembaginya bisa register atau dari memori. Panjangnya 3-2 bit. Terus hasilnya taruh di EAX. Hasil pembagian. Terus untuk sisa bagi taruh di EDX. Jadi untuk operasi div itu hasilnya 2. Hasil bagi. Potion itu di EAX. Kemudian sisa bagi. Remainder ada di EDX. Jadi kalau DC kan kita satu-satu kalau mau nyari hasil bagi dan modulo. Remainder kan modulo nih. Sebenarnya di assembly-nya itu cuma satu instruksi aja nih. Dapat dua. Hasil bagi dan modulonya. Oke ini contohnya nih. Ini membagi 8.300. Taruh di AX. Jangan lupa DX-nya di nol-in dulu. Sebelumnya kalau kita mau lebih dari 16 bit. Ini pakai 16 bit nih contohnya. Kemudian pembaginya 100. Jadi 8.300 bagi 100 hasilnya adalah 80. Ada di AX. 80 heksa desimal. Sisa bagi 3. Ada di DX. Jadi panggilnya tinggal div terus pembaginya. Nah yang dibagi di mana? Taruh di DX-AX atau EDX-AX untuk 32 bit. Nah sebelumnya jangan lupa EDX-nya dikosongkan dulu. Itu yang beda. Mool sama div. Oke ada apa-apa yang? Pak tadi kan saya nyoba pakai DWR Pak. Tapi kok nggak bisa Pak? DW. Oh DW. Terus kalau mau nge-print angka bagaimana Pak? Saya nge-print data terus malah yang keluar malah huruf. Nge-printnya pakai apa? Print F. Interrupt. Jangan pakai itu. Yang pakai system call itu default-nya dia nge-print huruf memang. Jadi nilai-nilai angkanya itu diterjemahkan sebagai nilai ASCII. Nanti di-print sebagai karakter. Kalau pakai yang right ya. Yang system call. Jadi pakai print F yang ada formatnya. Terima kasih Pak. Oke. Jadi print F itu membantu kita konversi dari nilainya itu, nilai bit. Misalnya nilainya 400 berapa tuh? Ya nilainya 400. Nah 400 itu kan di-memory sebagai bit tuh. Kalau pakai right itu diterjemahkan sebagai ASCII tuh. 400 itu sebagai ASCII-nya apa tuh? Nah maka kita pakai print F dari nilai 400 integer tuh di-memory. Jadi di-conversi jadi string. String 3 karakter. 4, 0, 0 gitu. Jadi pakai print F. Lebih mudah. Jadi kalau kalian mau iseng. Konversi dari nilai integer ke string-nya. Representasi string-nya. Silakan dicoba. Oke. Sama gimana tadi? Div. Oke. Div ada yang mau nanya? Mul, div. Ada idif, integer divide. Untuk yang sign data. Yang integer biasa. Yang div aja itu berarti unsign integer. Coba yang mul. Oke. Nggak ada yang aneh. Terus integer multiply. Nah sebenarnya yang integer multiply ini emul ini bisa lebih enak nih. Bisa integer multiply destination kali immediate. Nah. Kayak gini. Integer multiply register kali dengan nilai langsung immediate. Atau 3 kayak gini. Integer multiply register nih hasilnya nanti. Terus ini yang akan dikali. Terus ini pengalinya. Itu bisa juga. Pakai integer multiply. Ini silakan di cek di sini. Kalau yang biasa. Nggak ada yang. Yang kayak gini yang biasa tadi. Nah. Ini yang formatnya sama dengan mul. Jadi explicit. Implicit. Yang dikalikan. Yang dikalikan taruh dulu di ex. Implicit. Kalau yang ini explicit nih. Yang dikalikan siapa. Ini yang akan dikalikan. Eh. Ini yang akan dikalikan. Kemudian ini pengalinya. Hasilnya taruh di register. Ini operannya ada 3 nih. Yang paling bawah nih. Oke. Silakan mau pakai yang mana. Ini lebih mudah sih. Lebih intuitif nih. Untuk perkalian. Terus div. Div sama. Nah. Yang idif ini formatnya sama dengan div. Nggak ada yang 3 operan nih. Ya udah kayak gini aja. Idif. Kemudian bisa register atau memory. Kalau yang multiply ada tambahan. Bisa 2 operan yang kayak gini. Artinya kayak gini. Terus bisa. 3 operan. Jadi destinationnya nggak harus di AIX. Bisa di mana aja. Oke. Kalau udah lanjut ke. Ini operator bitwise. Jadi operasinya per bit. N or. Ini hampir sama nih. Terus X or. Not. Kalau yang N. Nah ini bisa register-register. Register memory. Ya. Ini intinya adalah nggak bisa. Dari memory ke memory. Ya. Karena mungkin siklus instruksinya udah. Kayak gitu. Dia nggak bisa. Ambil. Dari memory 2 kali. Nggak boleh. Jadi kalau memory ke memory. Salah satunya harus taruh di register dulu. Baru bisa. Oke. Jadi bitwise ya. Per bit operasinya. 1 and 1. Berapa. 0 and 1. Berapa. Kayak gitu. Per bit. Beda dengan yang logical. Kalau logical dianggapnya utuh. Terus or. Sama. Kemudian. Nah ini yang beda tuh. Mana nih ya. Kayak flag 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 flag. Ini yang or nih. Kalau or berarti carry dan overflow selalu di clear. Jadi hasilnya selalu 0. Habis operasi or. Itu carry flag dan overflow flag. Itu hasilnya 0. Yang lain sesuai dengan hasil akhirnya. Terus XOR juga sama. Overflow dan carry flag. Itu di clear. Nilainya selalu 0. Setelah operasi XOR. Yang N. Harusnya sama nih ya. Saya cek lagi ya. Iya sama nih. N or XOR sama nih. Carry. Sama. Apa tadi. Overflow itu di clear. Di nolin. Setelah operasi bitwise. Oke. Terus apa lagi. Node. Bitwise juga. Ini beda dengan negasi ya. Kalau negasi tadi komplement 2. Kalau node ini komplement 1. Ini balik aja bitnya. Yang 1 jadi 0. Dan sebaliknya. Terus yang node. Dia nggak ngubah flag apapun. Oke. Ini flagnya. Penjelasannya. Nah. Ini tadi penjelasan parity flag. Bisa dibaca. Jadi. Yang dihitung cuma yang byte. 8 bit paling belakang. Jumlah. Jumlah bit satunya itu. Ganjil atau gendap. Jadi event atau odd. Yang odd tadi berarti 1 ya. Kalau event 0. Peritif flagnya. Dia cuma ngitung 1 byte. Jadi 8 bit paling belakang. Nggak semuanya dihitung. Oke. Nah. Yang AC ini. Kayaknya berhubungan dengan BCD. Jadi ada instruksi untuk operasi dengan BCD. Jadi kan tadi ada integer. Ada unsigned integer. Satu lagi ada BCD. Ini nanti flagnya pakai ini. AC. Axillary Carry. Ini contoh codingannya. Ini bagaimana maksudnya. ABC nya mana. Oke. Di sini ABC nya. DQ. Ini long integer. Long integer masuk ke. 32 bit. Nggak bisa nih. Ini harusnya DD nih ya. Double word nih. Integer biasa. Kita ini lewat aja deh. Silahkan dicoba. Nanti perbaiki. Ini kan. Ax 32 bit. Berarti yang ditaruh di Ax kan. Dari memory nih. Ini memorinya harusnya 32 bit juga. Double word maksudnya. Di sini harusnya DD nih. Define double word. Ini juga DD. Terus kurangi dengan 0. Terus EBX taruh C 4. Nah. Ini di tracing aja. Oke. Sudah. Untuk materinya sampai sini aja. Jadi ada operator. Operator. Instruksi. Increment. Decrement. Add sub. Ya negasi. Ini komplement 2. Kemudian yang agak beda. Multiply sama divide. Itu ada operand yang implicit. Yaitu Ax. Dan EDX. Kalau yang di div. Jadi EDX nya kosongin dulu. Jangan lupa. Kalau hasilnya nanti gede banget. Itu biasanya EDX nya belum di kosongin. Lupa. Terus yang bitwise. Ada N or. X or. Kemudian node. Ini komplement 1. Ini flag nya silahkan dibaca. Yang penting carry overflow. Carry untuk yang unsign. Overflow untuk yang sign integer. Kemudian zero flag. Gampang aja. Kalau hasilnya 0. Hasil akhirnya 0. Berarti zero flag nya nyala. Jadi 1. Sign flag. Kalau hasil akhirnya negatif. Berarti sign flag nya nyala. Parity flag. Ini gak dipakai. Di operasi aritmetik. Ini dipakainya di pengecekan data. Terus AC ini dipakai di BCD. Gak kita pakai di sini. Cukup tahu aja nih. Ada parity flag sama AC flag. Terus sample code nya. Ada kesalahan nih. Kalau kalian langsung compile. Mungkin gak jalan. Sama dia nge print nya pakai. Apa nih. Pakai write ya. Gak bisa nih. Nanti yang diprint adalah nilai-nilai yang acak. Ini nge print apa nih. Message. Kemudian line. Nah message nya bisa nih. The sum is. Kalau ngomong nge print message. Ini kan string biasa nih. Terus setelahnya nge print sum. Sum. 1. 1 kemana nih. Panjangnya 1. Yang benar aja nih. Sum isinya berarti. Misalnya 30 ya. Iya gak sih. Yang sum terakhir nih. Dia nge point nya gak nge track nih. Oke misalnya sum nya nilainya. Suatu nilai lah. Kalau di print nanti. Pakai. She's write. Itu yang. Misalnya nilainya 5. Nanti 5 nanti diterjemahkan ke askinya. 5 tuh askinya apa. Jadi gak muncul nilai 5 nya. Jadi kita perlu bantuan printf. Jadi dari nilai 5 di memori. Itu di konversi oleh printf ke karakter 5. Itu. Beda loh ya. Nilai 5 integer sama aski karakter angka 5. Itu nilainya beda. Oke. Berarti contohnya nih gak bisa dijalanin ya. Kalau kalian jalanin outputnya cuman the sum is titik 2 udah kosong. Dia gak nge print nilai akhirnya. Jadi ini harus pakai printf. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk modulnya. Masih konek gak nih. Saya gak ngecek. Masih kan ya. Masih. Stack overflow. Ini tadi bahasa apa nih. Flag itu apa? Flag itu register. Jadi ada register yang general purpose. Yang bisa kita pakai. EHX, EDX, ECX. Yang 8 itu. Kemudian yang flag itu register yang terisi otomatis. Sesuai dengan hasil akhir dari operasi aritmetik. Mana nih? Ya ini register yang general purpose. Bisa kita takatik. Bisa kita pakai. Cuman 8 ini. Kalau di 32 bit. Kemudian ada register flex. Ini satu register aja nih. Satu register panjangnya 32 bit. Nah ini nilainya akan berubah. Sesuai dengan hasil akhir operasi aritmetik. Tadi bisa dibaca nih. Kalau hasil akhirnya ada carry. Berarti carry flagnya nyalak. Satu. Terus ini carry flag itu di bit nomor 0. Terus yang bit nomor 1 ini reserve. Gak dipakai. Dan nilainya gak akan dipakai nih. Terus yang bit nomor 2. Untuk parity flag. Parity event. Berarti kalau jumlah bit satunya genap. Genap. Maka parity flagnya 1. Kalau jumlah bitnya ganjil. Maka parity flagnya 0. Di parity event di sini. Dan seterusnya. Terus yang banyak dipakai. Yang saya tebelin nih. Carry flag. Ini untuk kooperasi unsigned integer. Bilangan tidak bertanda. Positif semua. Terus overflow flag untuk yang sign integer. Bilangan bertanda. Sign flag juga bilangan bertanda kan. Sign. Ini apakah hasil akhir operasinya negatif. Nanti sign flagnya nyala. Terus zero flag itu apakah hasil akhir operasinya bernilai 0. Kalau bernilai 0. Zero flagnya nyala. Ini nanti kita pakai di. Lanjut ke if nih. Ke jam. Jadi jam 0. Kalau jam. Ada 2 nanti. Jam 0 sama jam. Not 0. Tergantung dari kondisi yang kita inginkan. Yaitu register flag. Nanti kalau floating point ada register sendiri. Capture the flag enggak. Ini itu kayak ngebobol sistem gitu. Atau dikasih file gitu. File yang terencrypsi. Terus suruh nyari isinya apa. Isinya namanya flag. Tanda aja. Kalau dia udah nemuin isinya. Stack overflow. Bahasanya ke stack ya nanti. Kalau stack itu untuk menyimpan variable lokal. Kalau kalian punya program rekursif. Dan programnya enggak ada akhirnya. Nanti kan dia ngumpul tuh di stack. Jadi stacknya makin penuh. Kalau udah kepenuhan. Enggak muat. Nanti stack overflow. Programnya akan di cut. Tadi yang untuk yang bilangan. Yang overflow. Yang flag overflow itu. Untuk bilangan bertanda. Enggak bertanda bisa overflow. Bisa underflow. Kalau udah dicoba di LX ada soal tambahan. Dua soal. Untuk penambahan dan pembagian. Coba. Saya buka LX nya. Saya contohin satu yang. Untuk. Contoh untuk penambahan. Untuk tes. Nomor empat ini penambahan. Nomor lima penambahan dan pembagian. Untuk pembagian. Jangan lupa di nolin dulu EDX nya. Oke. Yang gampang dulu ya. Yang sulit buat kalian. Oke ini udah ada programnya. Yang diminta kayak gini. Jadi. Bahasa aslinya seperti ini. Kira-kira. Baca A dan B. Kemudian. Pikin variable C. C itu sama dengan A tambah B. Print C nya. Gitu aja. Gampang. Ini harus pakai print F. Kalau pakai system call. Nggak akan keluar ininya. Nilai. Misalnya nilainya 3. 3 itu kalau di ASCII. Buat ngapain ya. Karakter control. Nggak salah. Kalau kalian nge-print 3. Pakai write. Itu ya langsung 3. 3 byte nya. Nanti 3 itu sebagai end of text. Artinya. Kalau di ASCII. Jadi angka 3 nya. Nggak akan muncul. Kalau pakai system call. Oke ini saya copy dulu. Terus. Saya bikin di. Ini udah nih ya. Ini. New file. Oke ini. Rencananya kayak gini. Untuk komentar. Titik koma. Untuk di assembly. Terus. Mulai dari scan F. Atau kita terus struktur aja ya. Nah segmennya dulu. Jadi. Section. Section atau segmen. Sama aja. Nggak masalah. Section bisa. Segmen bisa. Tapi disini yang berwarna segmen ya. Section nggak ada warnanya. Diskriminasi ini. Segmen. Text. Oke. Di segmen text. Itu berarti variable apa aja yang kita butuhkan. Ini kalau disini. Masuknya ke variable global. Ada A. Di D. A kan dari inputan nih. Nggak tahu nilainya. Kasih aja. Ya random aja. Kasih 0 atau berapa. Kan nanti di override. B. Define double word. Terserah. C. Define double word. Terserah. Oke. Tapi ada yang. Sebenarnya nih kan. Variable-nya belum ada isinya nih. Harusnya taruh di mana nih. ABC nih. Kalau segmen text kan untuk variable global yang sudah ada isinya. Harusnya taruh di mana nih. Segmen data. Eh kok segmen text. Saya punya segmen data. Sorry. Ini segmen data ya. Harusnya taruh di mana nih. ABC. Kan belum ada isinya. BSS. 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 Oke BSS ya. Segmen BSS. Ini variable global yang belum ada isinya. Untuk BSS pakai reserve. 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 Terus reserve-nya berapa jumlahnya. Jadi A itu kan cuma bukan R.D kan. Berarti kan suatu variable skalar. Variable biasa. Jumlahnya 1. B1. C1. Panjangnya 1. Ada variable biasa. Nanti kalau kalian mau bikin array. Berarti tinggal diubah nih. Mau pesen berapa. Berapa elemen. Oke. Terus untuk scanf. Perlu ini format. Format input. Yang %d. %d ini. Ini kan format input nih. Nah kita. Taruh di. Suatu variable. Karena push itu push alamat variable. Nggak bisa push langsung immediate gini. Dibikin variable misalnya format untuk input. Ini berarti formatnya byte ya. Define byte. Nah ini format inputnya. Karena inputnya 2. Berarti %d, %d. Jangan lupa DC untuk akhir dari string. Tambahkan 0. Meskipun DC nggak kelihatan. Tapi ada nulnya di belakang. Karena scanf, printf itu kan nggak pakai jumlah karakter yang akan di print atau yang akan di scan. Itu pembatasnya pakai karakter 0. Itu 0. Terus satu lagi format output. Untuk yang printf itu %d, next slash n. Jangan lupa 0. Terus nanti kita butuh global main. Nanti ngerti ini masuknya ke fungsi main. Label main. Dan extern kita mau pakai scanf, printf, sama flash, fflash. Oke baru masuk ke codingannya. Segment text. Kasih label. Nanti mainnya masuknya mulai dari mana. Kalau nggak dikasih label, dilewat dia. Dia nyari sampai ketemu main. Oke labelnya saya urutkan di sini ya. Ini format in, format out, label. ABC label, main juga label. Mewakili suatu alamat di memory. Oke masuk ke label main. Yang pertama kita lakukan scanf. Dengan format inputan %d, %d. Terus masuk ke variable A dan B. Bentar, ini masih connect belum? Eh, masih connect nggak nih? Masih, Mbak. Masih, masih. Terus, ngapain kita? Yang pertama. Untuk manggil fungsi yang di push, parameter yang keberapa dulu? Cek. Untuk panggil fungsi, itu kan parameternya di push ke stack, dimasukin ke stack semua. Itu urutannya dari depan atau belakang yang dimasukin ke stack? Belakang, Pak. Dari belakang, berarti yang di push apa dulu? Yang mana, Pak? Yang mana? Yang formatnya atau A atau B? Dari belakang katanya. Oh, B, Pak. Yang B. Nilainya atau alamatnya? Alamatnya. Alamatnya. Karena di sini kan, ini pakai ampersen nih, pakai dan nih. Berarti ini alamat B. Berarti alamatnya. nanti printf nilainya pakai kurung siku. Ini alamatnya nih. B, terus selanjutnya A, terus formatnya. Push. Format. Input. Alamatnya. Baru panggil scanf. Terus kalau sudah, balikin stacknya. Kan kita udah nge-push 3 kali. Berarti stacknya dibalikin 3 byte. Kok 3 byte sih? 3 kali. Berapa nih? Setiap nge-push kan 4 byte. Alamatnya kan 32 bit, 4 byte. Berarti kita nge-push 3 kali. Berarti 3 kali. 4. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nih. Untuk panggil scanf. Di tiap nge-push stacknya turun ke bawah. Push sekali berarti berkurang 4. Push lagi berkurang 4. Nge-push lagi berkurang 4. Nah, setelah panggil fungsi stacknya. Kita balikin lagi. Sesuai dengan aslinya. Jadi, stack pointernya. Kita tambah 12. Kan tadi minus 4, minus 4, minus 4. Kan minus 12. Balikin lagi berarti tambah 12. Ini bisa 3 kali 4 atau langsung 12 juga bisa nih. Ini biar kalian nggak bingung 3 kali 4. Nah, ini nanti diproses oleh assembler-nya diganti dengan nilai 12. Oke, ini nggak ada pertanyaan untuk pemanggilan fungsi. Masih konek? Iya, Pak. Oke. Nggak ada berarti ya? Aman. Aman. Tadi ditanyain. Senyap. Terus, C sama dengan A tambah B. Gimana nih? Strateginya gimana nih? Kan nilainya udah dibaca ke A dan B. Berarti apakah add C, A, B. Gini bisa nggak? Ya, kita maunya kan kayak gini nih. Jadi, A tambah B hasilnya taruh di C. Bisa nggak kayak gini? Nggak lihat lagi ke definisinya untuk instruksi add itu. Bisa-nya kayak gimana? Bisa-nya cuma 2. Jadi, 2 operan. Kemudian, salah satu operan harus register. Nggak bisa dari memori ke memori. Berarti strateginya satu dulu. Kita taruh di register. Misalnya EAX. Oh, jangan add EAX. Ah, gini. Karena nanti EAX udah ada isinya nih. Random. Yang bener adalah di move dulu. Jadi, nilai A taruh di EAX. Kan berarti ditimpa kan? Dikopy ke EAX. Terus ditambahkan dengan B. Jadi, nilai EAX yang sama dengan A itu. Tambah dengan B. Terus hasilnya taruh di C. Karena kenapa? Karena nggak bisa kayak gini. Jadi, kayak gini nggak bisa. Salah satu harus register. Jadi, tujuannya C yang dipindah EAX. Terutuh kalau komentarnya EAX sama dengan A. terus ini EAX sama dengan A plus B. Ini C sama dengan EAX. jadi satu-satu. Di satu baris di C itu bisa jadi beberapa instruksi. Ya, nggak bisa langsung. Ini komentarnya nggak usah ya. Sama sih. Komentarnya cukup banget. udah tau lah ya. Artinya add sama move. Ini komentarnya jadi redundant. Oke, terus kalau udah di-print sama nih untuk nge-print sama dengan scan F mulai dari belakang. Terus yang di-print nilainya. Jangan nge-print alamatnya. Push ke stack ya untuk fungsi. Jadi, push nilai C. Jangan lupa nih nilainya. Terus formatnya. Push formatnya. Yang parameter pertama itu kan format. Kemudian baru panggil printf. Oke. Udah sekalian aja di e-flash 0. berarti nilainya parameter pertama kan ya. Push 0 tanggil f-flash. Oh iya, balikin stack-nya add esp ini 4. Add esp ini push 2 kali berarti 8. Oke, terakhir exit 0 bisa pakai system call kayak tadi. Jadi, bisa pakai yang DC. Kalau DC kan return 0. Return 0 itu berarti return-nya ini jangan exit 0 ya. Kalau exit 0 ini pakai system call. System call. kalau mau keluar dari fungsi main itu return 0 kan. Jadi, nilainya taruh di eax. Nilai return-nya move eax 0 baru panggil return. Keluar dari fungsi yang sekarang. Ini return 0 nih. 0-nya taruh di iax tanggil return. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk coding-annya. nggak ada. Ini kasih tahu nggak ya. Kalau kalian nemu gini xor eax eax misalnya itu sama dengan move eax 0 nih. Ini tuh sama dengan xor eax eax. Jadi dirinya sendiri di-exor dengan dia sendiri nilainya akan 0. Ada nggak kayak gini? Karena opcode-nya lebih pendek. supaya nggak bingung saya pakai yang biasa aja. Untuk optimasi biar eax-nya nggak gede-gede. Oke, kalau udah ada yang mau nanya? Pak, mau nanya. Silahkan. Taunya pakai eax atau eax gitu-gitunya dari mana? Untuk yang add sama sub itu terserah. Ini mau edx juga nggak masalah nih. Nah, ini. Ini nggak masalah nih. Tapi untuk yang multi... Bisa sih di... Misalnya nih di eax, terus mau gimana? Ini b-nya taruh di ebx. Yang penting logiknya terus eax tambahin dengan ebx. Kan bisa juga. Terus hasilnya di eax. Jadi, bebas nih. Tergantung operasinya sih. Kalau yang mul sama div itu hasilnya ada di eax. Itu nggak bisa diubah-ubah. Untuk operasi add sub itu terserah. tapi baiknya pakai instruksi yang sesedikit mungkin. Ini kan 4. Ini kalau bisa cuma 3 instruksi itu lebih baik. Terus yang return ini harus pakai eax. Ini udah konvensinya kayak gitu. Jadi nilai return-nya taruh di eax baru panggil return. artinya adalah return terus nilainya di sini return 0. Kalau return 1 berarti eax-nya isi dengan 1. Kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya compile. Semoga bisa jalan. Oke, perhatikan untuk scanf pakai alamat nih ya. Jadi, ini alamatnya aja. Alamat B, alamat A. Untuk printf nilainya yang di-print. Jadi nilai dari C. Pak, itu lain 32 kenapa ESP nge-push stack-nya 8 bit? Karena push-nya 2 kali. Jadi, sekali push itu 4 byte. 32 bit 4 byte. Jadi, untuk ngebalikin stack-nya ESP-nya dinaikin 8 byte. Oke. Di push sekali itu sama dengan 4 byte ke bawah. Untuk ngebalikinnya ditambah 4 lagi. Ini bisa langsung sih kalau ya, tapi gini aja deh. Biar rapi. Kalau langsung takutnya kalau di tengah-tengah dimasukin codingan yang lain, nanti jadi aneh. Maksud saya langsung ini add-nya di akhir kayak gini. Add ESP 12. Tapi masalahnya kalau kalian nambahin codingan di sini dan otak-atik stack, nanti jadi aneh hasilnya. Jadi, tiap biasakan bersih-bersih tiap manggil fungsi. Tanggung jawab untuk bersih-bersih-bersihnya di pemanggil fungsi. Bersihin stack-nya. Ini saya coba compile ya. Ini harus keluar dulu ya. IASM formatnya LF32 add.asm Nah, ini ada error nih. 29 invalid size for operand 1. 29. Eh, gak bisa di scrollnya. Mana tadi tombolnya? Gak ada. 29 operand 1. Nah, untuk yang nilai ini harus dikasih tipe datanya apa nih. Nilai di memory. Kalau alamat kan udah tentu nih 32 bit. Karena kita arsitekurnya 32 bit. Gak masalah nih. Kalau langsung nilainya. Nah, nilainya itu bisa macam-macam. Bisa 1 byte, bisa 2 byte, 4 byte. Ini harus diberi tambahan nih. Tambahan tipe datanya. Jadi, push itu bisa nge-push 4 byte double word atau nge-push 2 byte word. Jadi, kasih tambahan keterangan. Ini untuk nge-push suatu nilai di memory. Ini aja sih tambahnya. di line 24 itu edX. Oh iya. Ya, X ya. Ya, X di A terus tambahkan dengan B terus hasilnya taruh di C. Oke. 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 GCC M32 Oke. Gimana nih? Bentar. Ya, bisa. Oke. Ini shell-nya kayaknya gak bisa input ya. .out harusnya kan scanf nih harus nunggu input-an nih. Harusnya. Tapi kalau gak bisa input kita harus bikin file atau langsung masukin string-nya. Mana tadi? .out ini kan gak bisa nih. Maksudnya di sini kan bukan shell beneran nih. ini shell dari web-nya nih. Dia cuma bisa jalanin program terus input-nya gak ada. Berarti untuk ngakalinya bisa bikin file baru atau langsung string-nya nih. Bentar saya lupa nih. Untuk string gimana ya? Coba deh. Satu, dua. Nah gini. jadi untuk langsung string-nya itu panah ke dalam berarti masuk ke program-nya tiga kali terus langsung string-nya nih. Jadi ini gak usah bikin file. Oke, yang backslash n tadi saya salah nih berarti harus pakai kode ascij-nya. Nih, backslash n kan harusnya newline nih. Ini di print-nya s is backslash n. Saya balik bentar ke kodingannya nih. Nah, ini backslash n itu ganti dengan ascij-nya langsung nih. Ascij-nya newline tuh 10. Oke ya, jangan lupa 0. Kalau enggak dia akan nge-print sampai ketemu 0. Gak tahu panjangnya berapa. terus di-compile lagi di SM langsung aja ya a.alt masuk tiga kali 1 tambah 5 Nah, gini. Untuk langsung inputan enggak usah bikin file itu pakai panah ke dalam panah ke kiri ke arah programnya masuk ke program stdin terus yaudah stringnya aja 8 9 17 nah, kita pakai yang add bisa berarti bisa negatif min 8 9 yang add bisa sign bisa unsign nggak masalah Oke, itu aja untuk contohnya ada pertanyaan Tadi trik baru enggak pakai bikin file inputan langsung pakai panah tiga kali ada cukup enggak ada ada pertanyaan pak di chat pak oh di chat oke, enggak ada moderatornya enggak tahu kalau ada chat mana nih mana nih googling materi ini keywordnya apa register language tapi enggak nyaman x86 register atau x86 assembly kalau assembly register nanti bisa macam-macam sih keluarnya tapi ya paling keluarnya x86 juga karena x86 yang paling populer misalnya ARM register assembly ada juga tadi apa assembly register ya assembly register paling yang keluar x86 karena yang paling banyak dipakai x86 nah tapi nanti kalau keluarnya kayak gini ada 16 bit terus 32 bit 64 bit nah kita pakai yang di praktikum yang 32 bit yang ini aja yang 64 bit nambah lagi registernya sampai 16 nih R0 sampai R15 selain x86 ada ARM ini juga sama ini R0 sampai R berapa silakan di telusuri setiap 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 kenapa harus dinormalin ya karena fungsi yang kita panggil itu gak ngebersihin stack jadi tanggung jawab kita sebagai yang manggil fungsi ini kalau DC kan gak kelihatan ya karena itu kerjaan compiler nya compiler itu mengubah kode DC jadi assembly nya jadi emang tanggung jawab yang manggil fungsi kalau gak dinormalin nanti contohnya itu fungsi manggil fungsi manggil fungsi nanti stack nya ambur adil kalau keluar dari fungsinya keluar dari fungsi lagi keluar lagi kalau gak dinormalin jadi pas kita mau pakai stack itu stack nya udah di otak-atik sama fungsi yang kita panggil kayak gitu jadi harus kita normalin bersih-bersih stack setelah manggil fungsi ini emang aturannya kayak gitu kalau yang sekarang mungkin gak kelihatan ya karena kita cuma gak ada fungsi yang lain kan selain kita manggil fungsi C kalau fungsinya ada nested gitu terus di dalam fungsi yang nested itu ada yang ngaco tuh gak bersihin stack nya terus sudah keluar dari fungsi balik ke fungsi utama kita mau pakai stack esp nya udah beda tuh dari yang pertama kita manggil fungsi itu jadi data yang diambil akan berantakan akan berbeda untuk input terminal kalau panahnya 1 berarti dari file bikin file dulu kalau panahnya 2 berarti dari panahnya 2 gak ada kalau panahnya 3 itu langsung string sebaris saja sebagai input dari programnya kalau panahnya 1 itu berarti harus bikin file dulu bisa ya gak usah dicontohin kalau panahnya 1 berarti yang sebelah kanannya panah itu berarti nama file kenapa pakai dog-dog DDG defaultnya DDG kayaknya atau gak tahu saya gak suka google aja kali ini terserah kalian sih mau pakai google atau dog-dog kalau yang DDG lebih menghormati privacy ya terserah saya gak akan maksa kalian juga gak terlalu penting terus apalagi nih f-flash f-flash itu supaya outputnya langsung dicetak semuanya jadi kalau kita nulis ke output itu sebenarnya ditampung dulu tampung ke buffer ke ember gitu ya ke ember terus kalau buffernya penuh baru ditulis ke layar itu nulis ke output nah supaya walaupun yang kita tulis baru sedikit langsung ditampilin itu pakai f-flash ini ke lx-nya nanti karena kalau gak pakai f-flash itu outputnya mungkin belum keluar jadi belum keluar udah dinilai oleh lx-nya kenapa kayak gitu coba aja disini kalau disini mau keluar gak kalau gak pakai f-flash oke saya komen yang f-flash-nya ini pengaman aja sih untuk dlx biar outputnya keluar kebaca sama lx-nya nilai gitu coba saya gak pakai f-flash ya terus compile lagi nah kalau disini di user bisa nih kayak gini aman karena ya gimana ya cuma satu program kita jalanin terus kita tungguin sampai keluar coba aja di lx kalau gak pakai f-flash oke berarti gak perlu ini pengalaman saya aja dulu harus pakai f-flash coba kalian submit gak pakai f-flash kalau hasilnya wrong answer semua berarti outputnya gak keluar oke silahkan ada relawan yang mau nyoba terus biar gak pakai google kadang ada sih pakai google kan dia nge-track tuh jadi misalnya saya baru buka di tokopedia apa baju bayi terus saya buka situs apa iklannya baju bayi semua kayak gitu kayak di di kuntit aja saya baru buka apa gitu ya pakai adblock bisa tapi ada ada yang ini kalau di firefox nih pakai adblock kalau yang di chrome kayaknya udah dibatasin nih adblock nya fungsinya ya karena kan google kan dapet duitnya dari jualan iklan jadi adblock tuh musuhnya oke itu aja ya nanti jadi kemana-mana saya ngobrol sama orang tua langsung ada iklannya apa dimaksudnya nih oke ada pertanyaan mengenai materi kalau nggak ada silakan dicoba yang soal nomor 5 itu pakai div jangan lupa idx-nya dikosongin dulu baru panggil div nggak ada nggak ada sampai sini aja saya akhiri untuk sesi praktikumnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati